Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman alumni seminar bisnis digital di seluruh Indonesia hari ini saya ingin menyapa teman-teman semua dan saya ingin sedikit mereview tentang apa yang terjadi di seminar bisnis digital yang saya adakan di seluruh kota di seluruh Indonesia terima kasih sampai hari ini alumni kita sepanjang tahun 2019 sampai dengan sekarang itu total lebih dari 60 ribu teman-teman dari Sabang sampai Merauke kita mengadakan seminar dan saya ingin sedikit membahas tentang kenapa seminar ini terjadi dan ingin memastikan bahwa teman-teman semua memahamin apa yang ingin saya sampaikan di seminar ini kalau teman-teman berpikir bahwa saya hanya sekedar menjual aplikasi di seminar ini mungkin teman-teman silahkan cari aplikasi di luar sana yang jauh lebih murah jauh lebih sederhana mungkin di luar sana teman-teman yang ingin saya tanamkan kepada teman-teman semua alumni seminar bisnis digital adalah bahwa saya memiliki sebuah tool sebuah aplikasi yang terbukti bisa mendatangkan ribuan peserta di semua kota di seluruh Indonesia dan semua itu terjadi hanya dalam waktu yang sangat singkat semua itu terjadi dalam waktu yang sebentar saja dan saya tidak keluar biaya iklan sepeser pun untuk mengadakan seminar bisnis digital di seluruh Indonesia saya hanya berpikir bahwa seandainya Anda sebagai seorang bisnis owner sebagai seorang pebisnis atau sebagai calon pebisnis bayangkan bayangkan Anda mampu mengumpulkan ribuan orang di semua kota di seluruh Indonesia dan Anda sebagai pemilik panggung itu akankah Anda kesulitan untuk mempasarkan apapun produk Anda tentu tidak ketika Anda sudah mampu membuat orang berkumpul di satu tempat ada jumlah orang yang banyak datang ke satu tempat mungkin itu tempat itu bisnis Anda mungkin rumah makan Anda mungkin bengkel Anda mungkin kafe Anda mungkin klinik Anda ketika orang sudah berduyun-duyun datang ke tempat Anda lalu Anda pemilik tempat itu Anda pemilik acara itu bukankah Anda mampu mempromosikan apapun produk Anda bukankah di situ awal dari meledaknya omset bisnis Anda teman-teman tolong pahami hal ini dulu ketika Anda bisa melihat hal itu dan teman-teman hari ini kita sudah pecahkan rekor muri artinya tidak ada pembicara lain yang mampu melakukan lebih dari kita sampai dengan detik ini tentunya saya tidak tahu ke depan tapi yang pasti teman-teman kami memiliki satu kekuatan yang mampu mengumpulkan ribuan orang dan saya pengen mentransfer itu ke teman-teman semua bagaimana membuat bisnis teman-teman semua meledak ini komitmen kami ini goal kami teman-teman lihat ya saya pengen wanti-wanti ke teman-teman semua kalau Anda berpikir bahwa saya menyampaikan seminar ini hanya sekedar untuk jualan aplikasi saya warning sekali lagi silahkan beli aplikasi di luar sana saya bukan satu-satunya vendor aplikasi di luar sana mungkin Anda akan mendapatkan tool atau aplikasi yang jauh lebih murah mungkin jauh lebih sederhana mungkin tetapi esensinya apakah Anda mendapat di sana apa yang saya lakukan dengan tool yang saya punya apa yang terjadi bahwa tool yang saya sampaikan kepada teman-teman di seminar bukan aplikasi untuk mengirim pesan bukan kalau Anda berpikir bahwa saya jualan aplikasi untuk broadcast pesan Anda salah besar karena aplikasi pengirim pesan massal itu dari dulu sudah banyak tapi pertanyaannya adalah apakah Anda melihat di luar sana ada orang bisa mengadakan seminar di seluruh kota di seluruh Indonesia dengan peserta ribuan apakah Anda melihat di situ? tidak tidak ada so pahami esensinya bahwa tool yang saya ingin share ke teman-teman semua adalah sebuah aplikasi untuk ngelola database bukan aplikasi yang hanya saya desain untuk spam untuk broadcast untuk kirim WA kepada orang banyak no salah besar kalau itu terjadi harusnya jauh sebelum saya sudah banyak orang mampu mengumpulkan banyak orang satu kota tapi ada serangkaian proses yang teman-teman harus pahami teman-teman harus pahami bagaimana bisa membuat orang itu datang bagaimana bisa membuat orang itu berbondong-bondong datang ke tempat Anda pahami pahami secara detail bahwa teman-teman teman-teman semua dan saya berharap ketika teman-teman semua mempraktekkan semua yang saya sampaikan di seminar ini akan menjadi awal dari meledaknya omset bisnis teman-teman semua kita lihat lagi kita review satu persatu materi nomor satu apa yang saya sampaikan ke teman-teman semua database sehingga saya menyediakan tool untuk mengelola database itu apakah Anda mau beli tool dengan saya silahkan tidak 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 ada masalah niat saya sedekah ilmu Anda mau bikin sendiri silahkan Anda mau beli tool di luar sana silahkan tapi tool mengelola database bukan tool untuk kirim pesan banyak bagaimana customer itu dimanusiakan bagaimana cara memanusiakan manusia ini menjadi penting apa yang saya lakukan sehingga teman-teman bisa datang bukan hanya sekedar wah nyapa pakai nama bukan tapi membuat orang juga tidak merasa terintimidasi ada pesan berkala manusia itu senang diingetin tetapi secara berkala kita kita memastikan pesan itu terkirim sesuai jadwal bukan hanya sekedar spam broadcast promosi no orang orang suka lo hanya sekedar pagi pak hari ini ini jangan lupa ya hadir tepat waktu orang 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 seneng lo pagi pak ini aplikasi untuk sekedar kirim pesan di luar sana banyak sekali bahkan di tokopedia di Bukalapak banyak yang jual 50 ribu aplikasi untuk kirim pesan banyak tapi apakah menjawab kebutuhan anda mereka pakai file dari excel ada 10 ribu data kirim broadcast nomor anda besok keblokir garansi nomor anda besok keblokir garansi kenapa anda sekali kirim pesan banyak kenapa saya bisa kirim pesan dalam jumlah banyak dan saya sudah bertahun-tahun menggunakan tool yang saya pakai kenapa? karena saya tidak pernah kirim spam saya hanya kirim pesan kepada orang yang benar-benar tepat untuk saya kirimin pesan saya kirim pesan hanya kepada orang-orang yang benar-benar menginginkan pesan itu contoh dulu saya punya toko komputer saya kirim pesan ucapan terima kasih kepada orang yang datang ke toko saya saya menyapa orang yang pernah datang ke toko saya saya mendoakan orang yang pernah datang ke toko saya tentu orang senang karena memang dia benar-benar berinteraksi dengan saya dia benar-benar pernah tahu siapa saya bukan kirim pesan kepada orang yang tidak pernah berinteraksi dan pesan itu saya atur sedemikian rupa bukan tiap hari bukan sekali kirim 10 ribu bukan tapi konsisten hari ini 100, besok 100, besok 100, besok 100, besok 100, atau berapapun itu tapi konsisten kebayang tidak kalau semua harus anda lakukan secara manual sekarang anda punya data 10 ribu misalkan anda punya data 20 ribu misalkan bagaimana anda bisa menyapa selamat ulang tahun kepada customer anda bagaimana anda mengucapkan sekedar salam selamat pagi apa kabar tapi hanya mengambil sekian persen dari pelanggan anda bagaimana anda bisa membuat orang hari ini ingat dengan bisnis anda kalau anda cuma data cuma 100, 200, 500 anda mungkin masih bilang itu gampang tapi bagaimana ketika anda punya data ada 10 ribu ada 20 ribu data bagaimana mengatur konsisten hari pertama dikirimin ini hari ke-13 dikirimin ini hari ke-30 dikirimin ini hari ke-45 dikirimin ini hari ke-60 di sapa seperti ini bagaimana mengatur itu semua bagaimana ketika anda punya database ada 20 ribu bagaimana ketika anda mengucapkan selamat natal hanya kepada yang merayakan saja bagaimana anda mengucapkan selamat idul fitri kepada yang merayakan saja tentu tidak gampang ketika semua anda kelola hanya dengan file excel anda punya 20 ribu data bagaimana anda milah mana pesan pertama mana pesan kedua mana pesan ketiga anda hanya sekarang mainnya adalah maka saya wanti-wanti ke teman-teman semua anda mungkin sekarang gampang mencari database gampang bahkan di luar sana banyak orang jual banyak orang jual database anda cari di Facebook anda cari di OLX anda cari di Tokopedia banyak orang jualan database tapi pertanyaannya apakah database seperti itu yang anda inginkan no, bukan yang saya mau adalah bagaimana anda mengelola database itu dengan baik bagaimana anda memuliakan orang yang ada dalam database itu ini penting mereka adalah manusia yang butuh dimanusiakan mereka bukan hewan mereka bukan robot mereka butuh disentuh secara personal mereka butuh dibuat menjadi nyaman tetap aplikasi yang saya bikin bukan untuk sekedar kirim pesan ke banyak orang tetapi membuat anda bisa mengelola semua dengan baik menyapa mereka secara berkala itu jauh lebih penting daripada anda sekali kirim langsung seribu, dua ribu orang makanya tidak sedikit ketika teman-teman semua banyak bertanya ke saya pak, bisa keblokir gak? kalau otak anda masih berpikir tentang promosi, promosi, promosi sekali kirim pak, saya punya database ada 30 ribu orang saya garansi besok anda sudah keblokir nomor anda tapi ketika anda masukkan itu ke dalam sistem auto follow up maka saya garansi pelanggan anda akan nyaman bersama anda pelanggan anda akan asik bersama anda ini tolong dicamkan baik-baik saya tidak membuat aplikasi untuk sekedar kirim pesan tetapi aplikasi yang saya buat adalah untuk mengelola database pelanggan anda karena aplikasi-aplikasi pengirim pesan di luar sana banyak dan resiko anda akan keblokir, 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 keblokir saya garansi saya sudah bertahun-tahun tidak pernah keblokir kenapa? saya mengirim pesan hanya untuk membuat orang itu nyaman bersama saya ketika orang nyaman bersama saya orang asik bersama saya ulang tahun saya sapa idul fitri saya sapa natal saya sapa tahun baru saya sapa sesekali pagi pak apa kabar mudah-mudahan sukses selalu sekedar mendoakan begitu saja itulah yang membuat kenapa saya bikin seminar di seluruh Indonesia selalu dihadirin ribuan orang kenapa? pada saat saya mau seminar saya tinggal japri semua alumni saya selesai saya udah japri 50 ribu orang cebet pak budi saya besok seminar ya di Cirepon pagi pak budi saya besok seminar di Surabaya kalau ada relasi di Surabaya bantu ya udah gitu doang saya gak promosi sendiri saya tinggal share tapi yang jadi masalah yang saya share bukan satu orang dua orang tapi ada puluhan ribu orang dan puluhan ribu orang itu nyimpen nomor saya puluhan ribu orang itu tahu siapa saya puluhan ribu orang itu kenal saya karena mereka alumni saya bayangkan ketika anda sebagai pebisnis anda memiliki follower yang tidak sedikit maka anda bisa minta tolong kepada semua pelanggan anda untuk bantuin anda ini bukan tentang pesan promosi bukan tapi bagaimana melibatkan banyak orang untuk berkontribusi coba bayangin kalau puluhan ribu orang itu tiap hari saya hajar dengan promosi tiap hari saya hajar dengan spam yang terjadi adalah mereka akan mereka akan mereka akan terima pesan dari saya ala pak di iklan terus promosi terus kalau mental itu masih ada dalam diri anda jangan mimpi bisnis anda besar ingat customer anda adalah manusia manusia itu butuh dimanusiakan bagaimana cara memanusiakan manusia satu tidak boleh promosi sudah saya sampaikan di seminar saya gak pernah promosi saya gak pernah beriklan itu nomor satu anda harus punya database ingat tool yang saya bikin bukan tool untuk sekedar ngirim pesan tetapi tool untuk ngelola database pelanggan nomor 2 pentingnya digitalisasi anda punya database ada 10 ribu anda punya database ada 20 ribu terus semua anda kelola secara manual ini jempol bengkat jempol anda masuk ICU boleh gak pak tante aplikasi? boleh tapi siap-siap jempol anda bengkat apakah anda wajib pakai aplikasi? tidak siapa yang mewajibkan anda pakai aplikasi? tidak bahkan teman-teman tidak hadir seminar saya juga gak ada masalah saya hanya ingin ingatkan bahwa ketika bisnis anda pengen besar maka anda harus didukung oleh produk digital bayangkan anda punya karyawan ratusan terus sistem pembayaran gaji anda harus manual bayangkan anda punya stok barang ada 13 ribu item di toko anda terus semua anda harus kelola secara manual nyatetin stok manual bayangkan ketika anda punya customer ada 13 ribu 500 orang terus semua anda kelola secara manual mampus maka level berikutnya adalah ketika anda sudah memiliki data dalam jumlah yang banyak entah karyawan entah pelanggan entah barang anda entah item-item yang lain accounting misalkan setiap hari ada transaksi ada 7.900 transaksi terus kemudian anda lakukan semua secara manual anda lihat hari ini afamat indomat jne semua bisnis-bisnis besar semua didukung oleh aplikasi maka poin nomor 2 ketika pengen bisnis anda besar maka digitalkan bisnis anda saya juga tidak tidak memproduksi semua aplikasi untuk semua kok saya tidak punya aplikasi untuk hotel saya tidak punya aplikasi untuk rumah makan saya tidak punya aplikasi untuk uploading enggak kok saya tidak punya kok saya juga bukan manusia yang serba bisa anda saya ingin menekankan kepada anda pentingnya anda memiliki produk digital pak saya ini gaptek saya ini gaptek lalu gimana pak supaya saya bisa pakai digital teman-teman beginilah anda tahu yang namanya Jack Ma Jack Ma itu orang gaptek anaknya keluarga miskin hari ini bisa menjadi orang terkaya di Tiongkok dari keluarga miskin Jack Ma sekarang jadi orang terkaya kok bisa iya karena dia belajar ketika anda mau belajar belajar maka apapun yang ada di muka bumi ini pasti bisa belajar ke siapa belajar ke siapapun saya bukan satu-satunya guru pak saya masih awam banget pak tentang digital ya belajar dulu lah belajar dengan siapa siapapun anda belajar termasuk belajar ke anak anda mungkin belajar dulu pakai dulu biasakan dulu anda pakai handphone coba dimaksimalkan dulu handphone anda itu apakah semua fitur anda sudah pakai ya di handphone itu bisa ngedit Excel apakah anda sudah pernah belajar pakai wah saya ini gaptek yaudah kalau anda ngomong gaptek terus anda tidak akan pernah bisa anda harus mulai belajar dengan siapa banyak anda bisa belajar di Youtube anda bisa belajar dengan anak anda anda bisa belajar dengan tetangga anda anda bisa belajar dengan teman anda saya bukan satu-satunya guru yang bisa mengajarkan anda menjadi hebat no tidak saya juga bukan manusia super power yang super sempurna yang tidak punya kekurangan saya juga punya banyak kekurangan ketika anda ketika anda sadar bahwa anda penting menguasai digital maka keluarkan semua effort anda tidak saya cuma titik pesen satu kalau mau jadi orang hebat belajar berpikir positif terhadap apapun belajar berpikir positif terhadap siapapun karena orang-orang hebat selalu lakukan itu belajar untuk melihat segala sesuatu tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini Tuhan yang menghendaki semua terjadi di muka bumi ini saya dulu juga bukan siapa-siapa saya orang deso gak ngerti apa-apa tapi kok bisa seperti sekarang iya sekarang saya belajar belajar dengan siapa? belajar dengan siapapun pak saya ini udah tua pak udah gak mungkin lagi pak belajar pak udah umur udah 65 udah ini lah pertanyaan saya tahu gak anda kekuatan digital? kalau anda sudah tahu kekuatan digital maka semua tidak harus anda yang lakukan artinya salah satu cara belajar itu itu tidak harus anda yang melakukan anda bisa minta staff anda untuk melakukan anda bisa minta sodara anda lakukan anda bisa minta anak anda untuk lakukan anda menjadi inspirator nak ini penting toko kita ini sekarang pakai digital nak nak sekarang kita penting ini pak toko kita ini sekarang pakai aplikasi nak itu untuk nyatatin stok barang itu untuk nyatatin ini nak anda sampaikan kepada keluarga anda anak anda ketika anda mereka sudah tahu pentingnya itu anda motivasi mereka mak ini harus belayar mak bikin ini bikin ini harus bayar mak bikin ini harus belayar mak aku harus ikut kursus ini mak harus bayar ya bayar anda sekarang mau hebat di bidang apapun anda mau jadi dokter ya bayar sekolah kedokteran 400 juta anda pengen anak anda jadi pilot ya bayar 900 juta anda pengen jadi apapun ya ada biaya yang harus anda keluarkan anda pengen bikin pentol bakso anda kursus bikin pentol aja bayar anda pengen bisa jahit aja bayar kok kursusnya anda bisa pengen pintar bahasa inggris anda ada trainingnya ada bayar kok anak saya pengen pintar baca koran aja bayar teman-teman hari ini jangan jadi mental mental miskin milikilah mental orang kaya orang-orang kaya adalah orang-orang yang berani menghargai orang lain hari ini hari ini salah satu yang membuat banyak orang kenapa hidupnya tidak berubah adalah karena mentalnya adalah mental minta maaf mental miskin yang kerjaannya hanya menyalahkan keadaan menyalahkan orang lain menyalahkan sistem menyalahkan pemerintah menyalahkan orang yang terlibat kesalahan terbesar ada dalam diri kita masing-masing kenapa di luar sana ada orang yang bisa dapat manfaat ada orang bilang wah masih enak jaman Soeharto masih enak jaman dulu enggak tuh ada lo orang sukses di jamannya SBY ada lo orang sukses di jamannya Megawati ada lo orang sukses banget di jamannya Gus Dur ada orang berkelimpahan di jamannya Jokowi kok anda sekarang ngeluh jangan-jangan karena anda itu kerjaannya ngeluh saja sehingga hidup anda susah jangan-jangan karena anda kerjaannya cuma nyalahkan orang lain pada anda jangan lupa bahwa kesalahan terbesar ada dalam diri anda teman-teman hari ini yuk jadilah orang-orang yang tetap berpikir positif jadilah orang-orang yang terus berpikir jauh ke depan dan semua itu bukan tentang menyalahkan tetapi berpikir tentang mencari solusi berpikir mencari apa yang terbaik yang bisa kita lakukan kalau orang bisa saya harus bisa udah dulu saya salah satu I.O. nya dari Pak Tung Desemaringin yang pernah menyelenggarakan seminar Pak Tung Desemaringin saya bilang wah Pak Tung kok bisa ya ngumpulin ribuan orang untuk seminar beliau ah saya harus bisa udah saya ngomong begitu apakah gampang enggak seminar pertama saya 12 orang saya pertama kali seminar 12 orang seminar kedua 18 orang seminar ketiga 22 orang tapi saya janji pada diri saya i'll do the best saya akan lakukan yang terbaik saya akan buat happy semua peserta ketika orang happy orang nyaman orang yang akan cerita kepada orang lain cerita lagi cerita lagi cerita lagi cerita lagi cerita ketika banyak orang menceritakan tentang produk anda ini masuk ke materi nomor empat anda akan menciptakan yang namanya faktor kali ketika banyak orang puas tentang bisnis anda banyak orang puas dengan apa yang saya anda sampaikan maka orang akan cerita dan cerita orang itu yang akan membuat anda semakin besar semakin besar semakin besar semakin besar tapi saya kasih tau ya teman-teman ya saya kasih tau bisnis besar itu bukan tidak terima komplain bisnis besar itu bukan tidak pernah punya kekurangan teman-teman tau kemarin pernah denger enggak? saldo di bank mandiri itu kacau tiba-tiba nol pernah denger kan? pernah denger enggak? garuda itu melakukan sesuatu yang wow diprotes berat hari ini teman-teman bank mandiri itu menjadi bank yang besar di Indonesia BCA itu menjadi bank besar di Indonesia garuda itu menjadi penerbangan terbaik di Indonesia bukan tidak pernah mengalami kesalahan tetapi saya cuma mau ingetin dia tetap besar sesuatu yang besar itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan atau segala sempurna tidak tapi dia belajar untuk terus mengevaluasi evaluasi 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 setiap kali dia evaluasi maka dia akan terus menjadi lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik kali nomor tiga miliki nilai tambah apa nilai tambah teman-teman semua? apa nilai tambah bisnis teman-teman semua? apa yang menjadi alasan orang harus milih bisnis anda? catap ini sama-sama anda jualan mobil apa bedanya mobil yang anda jual dibandingkan mobil yang dijual sama sales lain? sama-sama jualan properti apa bedanya properti anda dibandingkan properti yang lain? sama-sama jualan buku apa bedanya buku anda dengan buku orang lain? sama-sama jualan baju apa bedanya baju anda dan baju di toko lain? nilai tambah adalah sesuatu yang membuat orang merasa bodoh tidak membeli produk anda nilai tambah adalah sesuatu yang membuat orang itu hanya bisa mengatakan yes kalau tidak beli produk anda itu bodoh banget bagaimana anda bisa memiliki nilai tambah? maka saran saya satu jangan pernah merasa sok hebat jangan pernah merasa sok sudah sempurna merasalah selalu berkekurangan sehingga anda akan terus belajar 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 dan terus belajar ketika anda terus belajar maka anda akan semakin lama akan semakin berkelimpahan dan saya nitip satu hal saya sendiri punya guru banyak saya belajar dengan banyak orang dan tidak pernah sedikitpun saya berpikir negatif tentang guru saya ingat tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini teman-teman bisa nonton video ini sampai dengan detik ini juga tidak ada yang kebetulan tidak ada yang tiba-tiba di muka bumi ini Tuhan adalah perencana terbaik di muka bumi ini ketika hari ini anda bisa mendapatkan sesuatu karena Tuhan yang menginginkan sesuatu itu terjadi kalau anda bisa kenal dengan seseorang maka itu tidak ada yang kebetulan Tuhan merencanakan itu semua maka syukuri apapun yang terjadi berdamailah dengan semua orang yang Tuhan izinkan anda ketemu dengan seseorang itu berhenti untuk menghujat orang lain berhenti untuk menyalahkan orang lain karena takutnya Tuhan memberikan karma kepada siapapun yang berpikir negatif terhadap apa yang Tuhan tetapkan pada dirinya bahkan ketika anda kehilangan sesuatu pun itu semua atas izin Tuhan mungkin Tuhan sebenarnya pengen menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi saya pernah dulu jualan komputer dapat cek kosong pertama saya marah pada Tuhan kenapa begitu kejam kenapa begitu tega nilainya ratusan juta dibayar dengan cek kosong orangnya kabur sekarang buron saya waktu itu marah cari uang segitu gak gampang tapi setelah saya renungkan lagi Tuhan punya rencana indah terhadap itu semua Tuhan mau ngajarin kepada saya bahwa ternyata cek itu bisa kosong dari situ saya berpikir untuk introspeksi diri dan akhirnya dari situ saya belajar bagaimana mengelola bisnis yang jauh lebih baik lagi bagaimana ngelola waktu itu sederhana karena ketidaktahuan saya karena kesalahan saya maka belajarlah kepada siapapun belajarlah dalam kondisi apapun terus gimana pak saya ini benar-benar gaptek saya tapi saya pengen belajar ya sudah saya bukan satu-satunya guru yang bisa ngajarkan kepada anda banyak di luar sana orang-orang yang bisa membuat anda menjadi lebih baik titip pesan buat teman-teman semua yang benar-benar pengen sukses pengen hebat pengen luar biasa jangan pernah berhenti belajar dan siapapun tempat anda belajar hormatin dia sebagai orang yang Tuhan titipkan untuk menyampaikan risalah ilmu itu kepada anda tidak ada manusia yang sempurna tidak ada manusia yang super hebat tidak punya kekurangan tidak ada semuanya punya kekurangan saya nitip belajarlah dengan siapapun sampai anda benar-benar dipanggil hidup anda anda tidak perlu lagi hidup di muka bumi ini sampai akhir hidup anda ketika anda sudah terus belajar maka anda akan berkelimpahan nilai tambah ketika anda terus belajar maka anda akan menyempurnakan diri anda terus menjadi lebih baik lebih baik lebih baik akhirnya anda memiliki bisnis dengan sekumpulan nilai tambah dan sekumpulan nilai tambah itu yang membuat bisnis anda akan besar dan dicari orang anda tidak perlu menjual produk anda ketika anda sudah punya nilai tambah orang yang akan mencari anda bukan anda mencari orang lain poin nomor 4 milikin faktor kali sudah saya singgung tadi jangan pernah jualan biarkan faktor kali anda yang jualan itu teman-teman tahu bahkan di setiap seminar saya saya tidak pernah update status di Facebook saja tidak pernah update status di Instagram saja tidak pernah tentang seminar saya kalaupun saya update status itu hamil satu ya tidak pernah lama dan bahkan orang tidak tahu tentang siapa pembicara di seminar saya siapa yang akan bicara oh Didi Mulato tidak ada yang tahu tidak ada yang kenal siapa saya tapi kenapa reseller 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 saya mau dengan suka cita mempromosikan seminar ini karena saya punya nilai tambah nilai tambah yang membuat mereka itu merasa nyaman bersama saya dan mereka dengan suka cita mempromosikan setiap saya kemanapun ketika reseller anda ketika reseller anda happy maka apapun yang anda lakukan akan didukung oleh reseller anda ketika anda mampu membuat reseller anda nyaman maka reseller anda yang akan kerja keras untuk mempromosikan apapun bisnis anda apapun produk anda maka mati-matianlah untuk membuat reseller anda happy tapi jangan pernah berpikir anda harus membuat semua orang happy karena itu tidak mungkin teman-teman tahu hari ini Presiden Jokowi yang nyata-nyata Presiden Indonesia itu aja masih banyak yang menghujat Anda tahu sehebat apapun separah apapun zaman Soeharto dulu ada orang suka dan ada orang tidak suka tetapi apapun yang terjadi itulah pemimpin kita apapun yang orang katakan tentang Soeharto saya tetap bangga dengan Soeharto karena beliau adalah bapak yang pernah memimpin Indonesia 32 tahun apapun yang orang katakan tentang Megawati Gus Dur Soekarno SBY Habibi apapun yang orang katakan saya tetap hormat kepada beliau karena beliau adalah pemimpin kita yang memberi arti memberi perubahan terhadap bangsa kita hari ini Jokowi yang mimpin kita di tengah ada orang di tengah ada orang begini begitu so what hormati pemimpin misalnya kamu akan dihormatin hari ini di tengah banyak orang juga mengatakan begini begitu terhadap pemimpin kita jangan salah bahkan bahkan saat ibunda Jokowi meninggal dunia ada orang ngomongin Jokowi begini begini dan sebagainya saya senyum saja ingat hidup itu ada karma ketika pekerjaan anda itu hanya mencari kesalahan orang lain jangan-jangan jangan-jangan Tuhan sedang menyiapkan malaikatnya untuk membongkar kesalahan anda bahkan ketika melihat orang melakukan kesalahan tugas anda adalah menutup aib seseorang supaya Tuhan menutup aib anda kalau pekerjaan anda itu hanya membongkar aib seseorang jangan sampai Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membongkar aib anda di depan banyak orang teman-teman saya bukan manusia yang sempurna saya hanya berpikir untuk menyempurnakan ikhtiar saya ada puluhan ribu orang yang menjadi alumni seminar saya di seluruh Indonesia saya doakan semua alumni seminar saya mendapatkan bisnis yang sukses mendapatkan kehidupan yang semakin berlimpah anda tidak harus beli aplikasi saya anda tidak harus bergabung ke bisnis saya anda tidak harus membayar uang spesial pun ke saya saya hanya berpikir kalau saya punya saudara di semua kota di seluruh Indonesia maka Tuhan janji awal dari kelimpahan rejeki adalah silatu rahmi hari ini saya punya ribuan orang yang kenal dengan saya dan saya tahu beliau ada ribuan orang yang ada di dalam sistem database saya di semua kota hari ini ketika saya mengumpulkan orang di satu kota tidak pakai susah saya tinggal jabri alumni saya saya tinggal jabri orang-orang yang pernah ketemu dengan saya selesai saya bisa ajak untuk diskusi tentang apapun saya bisa ajak kerjasama tentang apapun that's point tentang kekuatan database menjadilah orang yang sudah melakukan sesuatu jangan berpikir tentang apa yang saya dapatkan pikirkan tentang apa yang bisa saya berikan kebayang gak ketika teman-teman memiliki database semua orang di seluruh Indonesia semua kota anda memiliki database kemudian mereka nyaman bersama anda ingat nyaman tapi ketika kerjaan anda hanya promosi 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 tolong jangan pernah berpikir untuk memakai aplikasi karena aplikasi yang saya bikin bukan untuk promosi tapi aplikasi yang saya bikin untuk membantu memudahkan anda mengelola customer anda menyapa secara berkala itu adalah konsep membuat pelanggan anda nyaman itu adalah komitmen saya bukan untuk spam bukan untuk iklan ingat 80% omset bisnis berangkat dari existing customer 80% omset bisnis itu customer yang sudah ada anda rawat dengan baik maka mereka akan menjadi orang yang akan mempromosikan bisnis anda tapi ketika anda kerjaan anda hanya iklan 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 saja yang terjadi pelanggan anda pelanggan anda akan lari dan anda coba lihat sekarang banyak gak bisnis orang berbisnis yang kerjaannya cuma gunta ganti bisnis sekarang bisnis A bagus boom tahun depan ganti bisnis B tahun depan ganti bisnis C pertanyaannya adalah kenapa bisnis A itu tuh bukankah bukankah karena mereka nek dengan iklan anda bukankah mereka nek dengan paksaan anda seolah-olah harus beli produk anda Kalau Anda memahamin prinsip ngelola pelanggan Buat pelanggan Anda nyaman Caranya gimana? Jangan iklan Udah itu doang Supaya pelanggan Anda nyaman, jangan iklan Udah itu doang Terus gimana Pak? Mereka bisa tahu Ya udah kasih tahu aja, tapi jangan iklan Ingat, orang beli produk itu Tidak bisa dipaksa Anda jualan mobil misalkan Anda kenal orang misalkan Ya kalau orang memang lagi pengen beli mobil, kan enggak Anda sekarang jualan baju misalkan Apakah orang sapa terus langsung beli baju Anda? Kan enggak Kan orang juga butuh waktu Beli baju juga tidak setiap hari beli baju Beli mobil apalagi Beli rumah apalagi Beli asuransi apalagi Kan tidak semua orang tiap hari Sedang memikirkan itu Maka tugas Anda Dalam membuat mereka nyaman Mereka beli atau tidak beli produk Anda Bikin mereka nyaman Tapi ketika otak Anda berpikir Hanya untuk promosi, promosi, promosi Anda belum klik dengan apa yang Saya maksud dari seminar saya Anda belum paham tentang Kenapa saya bikin seminar bisnis digital Seminar bisnis digital Bukan tentang membuat orang itu Langsung diiklanin, bukan Tapi buat orang nyaman Nah konsep itulah yang saya Taruh di aplikasi saya Saya bikin semua orang nyaman Dengan apa? Dengan tidak iklan Karena kalau kerjaan Anda itu masih iklan Nomor Anda akan keblokir, keblokir, keblokir terus Kita kasih tahu ya teman-teman Sehari saya ngirim pesan lebih dari 5 ribu Dan baik-baik saja Kenapa? Karena saya tidak pernah iklan Saya tidak pernah promosi Tapi saya memastikan orang ingat terus dengan saya Ini catat Ketika orang ingat dengan Anda Maka Kapanpun dia butuh produk Anda Mereka akan hubungi Anda Tapi ketika orang tidak ingat dengan Anda Selesai Dia akan mencari yang lain Jadi buah si malakama kan Ngurusin customer kan Disapa Kebanyakan orang pindah Orang nek Tidak pernah disapa Maka dia disapa orang lain Dia pindah Kebanyakan disapa Atau salah nyapa Dia tidak nyaman Dia akan pindah Tidak pernah disapa Dia juga pindah Karena dia disapa orang lain Bingung nggak? Maka tugas Anda adalah menyapa Pada momen-momen yang tepat Jangan keseringan Semakin sering Anda nyapa Semakin orang itu Anda tiap hari gilin promo Coba aja sekarang Ada orang kaya Tiap hari Anda kirimin brosur Anda misalkan jualan properti Apartemen misalkan Tiap hari Anda kirimin brosur Anda Ya Saya yakin nomor Anda diblokir nggak lama Terus pada saat dia butuh apartemen beneran Tahun depan Dia akan beli sama seles lain Mencatat Orang kedua Nggak pernah promosi Kasih brosur Terus nggak pernah ngingetin Nggak pernah nyapa Pada saat tahun depan Dia butuh apartemen Dia lupa sama Anda Akhirnya Dia beli sama seles lain juga Bingung kan? Anda terlalu sering sapa Diblokir Tidak pernah sapa Dia cari seles lain Nah bingung kan? Solusinya bingung kan? Sapa lah Mereka Tapi tolong jangan beriklan Yang penting Customer Anda Ingat sama Anda Perkara dia beli produk Anda Tahun ini Atau tahun depan Atau dua tahun lagi Itu urusan belakang Kebayang nggak? Ketika Anda Menyapa dia pada momen yang tepat Saat ulang tahun adalah momen yang paling tepat menurut saya Pagi Pak Budi Selamat ulang tahun ya Pak Semoga Pak Budi panjang umur Rezekinya lancar Amin Anda sapa orang waktu ulang tahun? Ingat nggak dia sama Anda? Pasti ingat dong Ketika orang ingat dengan Anda Langsung think Bahwa sadarnya muncul Oh ini Budi yang jualan apartemen ya? Oh ini Agus yang jualan mobil ya? Ketika ingatannya udah muncul Dia akan ingat lagi Mah Kemarin kita apartemen yang sana Kita lihat lagi yuk Dia akan ingat lagi Hari raya Anda sabah Tahun baru Anda sabah Tapi bukan promosi Tapi Membuat mereka nyaman saja Setidaknya Cara ini membuat mereka Tidak berpikir untuk berpaling ke lain hati Dan mereka tetap menerima pesan Anda Dan nggak mungkin mereka marah Nggak ada ceritanya tuh orang marah Diucapin selamat ulang tahun Selamat hari raya Selamat tahun baru Nggak ada ceritanya orang marah Tapi ketika kerjaan Anda Iklan, 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 iklan Nomor Anda diblokir Kalau Anda hari ini menggunakan tool yang saya pakai dan Anda masih ngeluh tentang di blokir Saya garansi Anda masih beriklan Karena saya tidak pernah di blokir nomor saya Karena saya tidak pernah pasang iklan Saya tidak pernah beriklan Kalau promosi saya elegan Pak Budi, gimana kabarnya? Pak Saya lagi buka bisnis baru nih Laundry Pak, saya punya bengkel nih Kalau ada saudaranya Butuh servis mobil Bantu referensiin ya Kalau ada saudaranya butuh laundry Bantu referensiin ya Tapi bukan terus-terusan ke situ Kalau Anda hanya terus-terusan Dia terus yang Anda kirimin Nek juga Maka saya menyapa pelanggan saya Customer saya Ada waktunya Ada masanya So, buat teman-teman semua Hari ini saya mencintai teman-teman semua Saya punya komitmen Untuk memiliki saudara di semua kota Dari Sabang sampai Merau Diri bukan manusia yang sempurna Diri bukan manusia yang serba bisa Diri manusia yang punya kekurangan Saya mohon maaf kalau ada yang Kurang berkenan dari saya Tapi izinkan saya untuk terus belajar Dari setiap Hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya Saya bisa bikin video ini Karena Tuhan mengizinkan video ini terjadi Saya bisa mengirimkan video ini ke teman-teman semua Karena Tuhan yang menginginkan Jangan pernah lupa Jangan terbiasa untuk berpikir negatif Karena pikiran Anda itu yang akan membuat masa depan Anda Masa depan hanya milik orang-orang yang terus berpikir positif Masa depan adalah orang-orang yang penuh semangat Masa depan adalah milik orang-orang yang terus berjuang Maka terus berpikir positif Teruslah semangat Teruslah untuk berjuang untuk masa depan Anda Ingat Poin nomor 5 yang terakhir Selalu libatkan Tuhan Dalam setiap apa yang kita lakukan Anda sudah ikhtiar dengan cara manusia Anda sudah lakukan yang terbaik Tapi Anda lupa sama Tuhan Anda Anda lupa bahwa Tuhan Memerintahkan kita untuk melakukan banyak hal Ada sesuatu yang dilarang sama Tuhan Ada sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Maka lakukan semua Dan salah satu yang saya lakukan adalah Saya mengajak teman-teman semua menjadi ahli sedekah Ahli berbagi Saya niat Mengadakan seminar bisnis digital Termasuk membagikan video ini Ingin mensedekahkan semangat yang saya punya hari ini Ingin mensedekahkan pengetahuan yang Tuhan titipkan kepada saya Tentunya kepada orang-orang Yang juga senang berbagi Kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat Anda boleh like, share Tulis komentar teman-teman semua Supaya banyak orang tahu tentang manfaat dari video ini Tuliskan dari kota mana Supaya orang tahu video ini dilihat di mana saja Saya mencintai teman-teman semua Ada 5 poin penting Lakukan semua Database itu menjadi penting sekali Buat teman-teman yang pengen benar-benar besar Ketika Anda punya database Maka Anda akan dengan mudah Untuk membuat bisnis Anda besar Ambil contoh dulu Saya punya toko komputer besar Saya punya puluhan ribu database Kemudian saya buka laundry Maka saya tidak perlu biaya iklan Saya cukup sapa pelanggan toko komputer saya Langsung mereka akan menjadi pelanggan laundry saya Pada saat saya bikin travel Pada saat saya bikin travel Saya sapa semua pelanggan toko komputer dan laundry saya Maka mereka langsung jadi pelanggan travel saya Ketika saya mendirikan bisnis yang ke-3 ke-4 ke-5 dan seterusnya Ketika Anda punya database Maka Anda tidak perlu lagi biaya iklan Nomor dua Ketika Anda sudah memiliki bisnis yang semakin besar Maka saatnya Anda mendigitalkan bisnis Anda Gunakan aplikasi Aplikasi untuk ngelola karyawan Aplikasi untuk keuangan Aplikasi untuk stok barang Kalau saya punya aplikasi Ada aplikasi untuk ngelola database pelanggan Silahkan Yang berminat boleh nanti hubungin saya Atau hubungin rekan yang membagikan video ini Nomor tiga Pentingnya memiliki nilai tambah Nilai tambah adalah sesuatu yang membedakan bisnis Anda Dibanding bisnis orang lain Nilai tambah adalah sesuatu yang membuat bisnis Anda Benar-benar dicari orang Nilai tambah adalah sesuatu yang membuat bisnis Anda itu Tidak ada pilihan buat customer Untuk tidak pilih bisnis Anda Supaya Anda punya kelimpahan nilai tambah Apa yang harus Anda lakukan Maka Anda harus terus belajar Belajar dengan siapa Dengan siapapun Bukan dengan Didi Bukan Banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih hebat dari saya Banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih sempurna dari saya Belajarlah dengan siapapun Dan teruslah berpikir positif terhadap siapapun Anda belajar Ingat jangan sekali-sekali Anda Mohon maaf nih Mungkin guru Anda SD dulu Mungkin guru Anda TK dulu Tidak lebih sukses dari Anda Mungkin guru Anda SMP dulu hari ini masih naik kendaraan Coba lihat Beliau tetap istiqomah Menjadi seorang guru Beliau adalah orang yang dititipkan oleh Tuhan Untuk membuat Anda belajar berhitung Belajar membaca Belajar tentang sesuatu Maka Berterima kasih lah kepada guru yang Tuhan ditipkan Untuk mengajarkan kita tentang apapun itu Walaupun mereka tidak jauh lebih baik dari kita Mungkin tidak lebih sukses Tuhan kok yang mengizinkan itu semua terjadi Maka hormati gurumu Hormati mentormu Hormati pelatihmu Miscaya suatu ketika kamu akan diangkat derajat kamu Tapi ketika kamu pekerjaan menghina guru kamu Mencemooh guru kamu Mencipir berprasangga negatif terhadap gurumu Jangan-jangan suatu ketika Tuhan akan tunjukkan aibmu Sehingga Kamu juga akan mengalami apa yang kamu perasanggakan terhadap orang lain Kemudian nomor empat Milikin faktor kamu Jangan kerja sendirian Jadikan semua orang sebagai reseller anda Jadikan semua orang menjadi orang yang mempromosikan bisnis anda dengan suka-suka Gimana caranya? Ya tugas anda adalah membuat mereka nyaman Tugas anda adalah membuat mereka menjadi lebih baik Dan nomor lima Libatkan Tuhan dalam setiap langkah Libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kamu lakukan Mulailah dengan melibatkan Tuhan sebelum melakukan sesuatu Saya mengadakan seminar di seluruh Indonesia Saya cuma berpikir sederhana Seminar bisnis digital Hal hingga hari ini memecahkan rekormu Dan saya akan terus berjuang mempertahankan ini semua I'll do the best Saya akan lakukan yang terbaik Saya akan terus menyempurnakan seminar ini Untuk menjadi seminar Yang paling direkomendasikan untuk diikuti banyak orang Saya akan terus belajar Mengevaluasi setiap kekurangan Untuk membuat orang tahu di balik seminar ini Apa yang saya maksudkan Saya ingin melihat bisnis teman-teman tumbuh dasar di era digital Pasti bermanfaat Tuhan bersama orang-orang Yang terus berpikir positif Saya Didi Mulato Mohon maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh